Halo kamu rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime KG nojitsuryokusa season 2 episode 3 dan 4 Oke deh, gak salah malam lagi, yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini Biar aku makin semangat buat bikin konten Thank you Mina Di episode sebelumnya, Shadow yang ketemu sama Crimson langsung ngeluarin mini ayam atau micnya Jelas dong, dalam sekejap aja si Crimson langsung ke A.O Lah, tapi kok ezet banget sih? Terus di episode kali ini, kayaknya Shadow sadar kalau yang barusan dibantainya itu bukan boss terakhirnya Langsung bete lah dia Shadow mutusin buat ngecek lagi ke tempat lain Sekalian ngambilin emas di gudang harta tadi Eh tapi, Shadow gak sadar kalau ada makhluk yang lagi bangkit dari balik asep-asep itu Dan makhluk itu langsung nyerang Claire pake selur-selur sampe nembus ke badannya Ternyata habis si Shadow ngacir tadi, Ratu Elizabeth tuh baru aja mau bangkit Beta dan yang lainnya yang ada disana langsung nyerbu Ratu Vampir itu buat nyelametin Claire Dikiranya Beta si Shadow tuh lagi ngurusin masalah penting gitu Padahal mah, aslinya lagi nyelongin emas Sayangnya kekuatan Beta dan Rose tuh gak cukup buat ngelawan Elizabeth Bahkan menurut Beta kekuatan sihir Elizabeth tuh melebihi Alpah Jagernat yang seneng bertarung itu pun langsung nyerang Elizabeth Kayaknya dia pengen ngejajal kekuatan Ratu Vampir itu Tapi Jagernat juga langsung dikalahin dengan mudah Habis itu, Elizabeth yang udah ngebuka matanya ngeluarin serangan sihir yang ngebikin semua yang ada disana kocar kacir Kalau ada yang terkena serangan itu, darahnya bakalan dicuri sama Elizabeth buat nyembuhin dirinya Elizabeth juga makin kuat setelah menyerap darah Belum lagi, tiba-tiba Elizabeth ngeluarin kemampuan buat ngendaliin darah orang-orang yang kerasukan iblis Beta, Claire, dan yang lainnya langsung panik saat darah iblisnya tuh mulai bergejolak Terus tiba-tiba, Claire ngerasa terbangun di ruangan mirip UKS sekolah Disana dia ketemu sama Aurora, si penyihir bencana Tapi kayaknya Claire tuh gak paham siapa itu Aurora Aurora yang lagi ngekospe jadi dokter UKS itu ngomong kalau sebenarnya Claire tuh udah sembuh dari kerasukan iblis Tapi gara-gara serangan Elizabeth tadi, tubuhnya tuh jadi kehilangan kendali Jadi kali ini Aurora bakalan ngebantu Claire dan ngasih sedikit kekuatannya Dan tiba-tiba, dari tahan kiri Claire tuh muncul pola aneh yang bersinar Aurora ngomong kalau pola itulah yang akan ngasih tau teknik untuk mengontrol kekuatannya Waktu ditanya sama Claire siapa dirinya sebenarnya, Aurora cuma ngomong kalau dia adalah orang terdekatnya Shadow Habis itu, tiba-tiba tubuh Claire sembuh dari luka-lukanya dan bisa gerak dengan normal Tapi Beta paham kalau itu bukan Claire, melainkan Aurora yang lagi merasuki tubuh Claire Aduh, sesak nih Buka aja ah Jir, gede Terus Aurora langsung ngadepin Elizabeth Cuma pake satu tangan, dia bisa ngendaliin serangan yang dikeluarin sama ratu vampir itu Ya iyalah, Aurora kan orang pertama yang nyiptain kerasukan iblis Jadi kontrol darah tuh udah makanan sehari-harinya dia Aurora langsung ngebalikin serangannya Elizabeth Terus tiba-tiba, Aurora ngeluarin pose yang mirip jurus ayam atomiknya Shadow Tapi ini jurus versinya Aurora gitu Sayangnya ternyata tubuhnya Claire tuh gak kuat buat dipake ngeluarin tuh jurus Tapi yaudahlah, soalnya Aurora ngerasa kalau bentar lagi tuh si MC andalan kita bakalan dateng Dan bener aja dong Shadow yang baru balik dari nyawangin emas dateng dengan gaya Mana badannya glowing-glowing gara-gara sambil ngebawain koin emas lagi Elizabeth langsung nyerang Shadow dengan kekuatan penuh Tapi serangan itu gak ada apa-apanya di hadapan Shadow Terus Beta sama cewek Shadow Garden itu heran Kok Shadow ini gak ngebales nyerang Elizabeth? Dan malah berdiri aja disitu sambil nahan serangan dari Elizabeth Wah, jangan-jangan tuan Shadow lagi ngelindungi kita yang lagi terluka ini ya Tuan Shadow, hatimu memang benar-benar bagikan emas Eh, tapi dugain si Beta itu salah guys Shadow tuh sebenernya lagi ngelindungi koin-koin emas yang baru aja di colomnya Kasian amat ya Beta udah GR banget Habis itu Shadow langsung ngedeketin si ratu vampir Dan pertarungan jarak dekat gak terhindari lagi Sampai akhirnya Shadow mau ngeluarin ulti legendarisnya Elizabeth yang tau kalau dirinya bakalan kalah malah senyum dan nanyain namanya Shadow Tapi Shadow cuma senyum sambil ngeluarin jurusnya Eh, tapi ternyata bukan I am Atomic penghancur yang dikeluarin Tapi I am Recovery atau Make Reverse yang membikin semua kota balik ke settingan awal Akhirnya ratu vampir pun bisa dikalahin sama Shadow Dan semua pun selamat Besoknya, Sid ngeliat kakaknya lagi pamitan sama Mary Jadi menurut Sid, vampir dan kerasukan iblis tuh sebenernya sama Dan gampang buat disembuhin Terus, Claire kayaknya lagi ngehalus sambil ngeliatin pola misterius di tangan kirinya Dia tuh merasa punya kekuatan misterius gitu Sid yang ngeliat hal itu pun cuma bisa maklum sambil geleng-geleng kepala aja Pokoknya, dia bakalan ngedukung terus onesan kesayangannya itu Apalagi kedepannya Sid ngerasa kalau Claire tuh bakalan ngehadupin masalah yang lebih serius Tapi Sid lagi bete Soalnya koin emas yang tadinya 3000 keping itu cuma kesisa 500 doang Gara-gara kena serangannya Elizabeth kemarin Yah, gak jadi cuan deh Hehehe Terus, kita ditunjukin cewek-cewek Shadow Garden yang lagi ngejebak bandit-bandit yang meresahkan para pedagang Ternyata bandit-bandit itu suruhan dari pengusaha bernama Gartar Nah, Gartar ini adalah presiden aliansi pedagang besar Gartar sering nyawa bandit buat menyabot asepedagang-pedagang saingannya Habis tahu fakta itu, para bandit tadi langsung dibunuh sama mereka Besoknya Sid yang lagi nongki-nongki sama Hyoro dan Po heran banget sama tingkah absurd mereka berdua Kayaknya di kota tuh lagi demam fashion terbaru Dan yang ngeluarin fashion itu adalah perusahaan bernama Mitsugoshi Mitsugoshi ngeluarin baju-baju dan pakaian yang mirip sama dunia Sid terdahulu Dah pasti itu adalah kelakuannya Beta Gamma sama Epsilon lah Kan cuma mereka aja yang pernah diceritain soal fashion di dunia Sid sebelumnya Gara-gara mereka, dunia fashion tuh bener-bener dikuasai sama Mitsugoshi itu Sid jadi ngerasa gak seru gara-gara gak ada persaingan Jadi deh, Sid mutusin buat jadi agen rahasia khusus buat ngehancurin perusahaannya sendiri Aduh, kurang kerjaan banget gak sih si Sid ini? Eh, si Shido versi agen rahasia ini langsung ketemu sama Yukime dong buat ngerencanain konspirasi Mereka pengen ngebuat aliansi pedagang besar perang lawan Mitsugoshi biar dua-duanya saling menghancurkan Tapi Yukime nyuruh Shido buat hati-hati sama orang yang ada di belakang garter Dia adalah penguasa bayangan dari aliansi yang namanya Getani, si pedang iblis Menurut Yukime, si Getani ini adalah pria berbahaya yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya Aku gak peduli, aku akan menghancurkan semuanya dan membangun kembali Besoknya Sid lagi ngeliat suasana kota Dia jadi tau gara-gara perusahaan Mitsugosinya terlalu memonopoli pasar Mereka tuh jadi dibenci sama pedagang-pedagang kecilainya Jadi sebenernya Mitsugoshi sendiri tuh udah di ujung tandu gara-gara hal itu Sid bakalan ngeliat siapa yang bisa ngehancurin Mitsugoshi Setelah itu baru dia yang akan baliknya ngehancurin mereka Habis itu Sid bakalan ngebikin bisnis baru yang lebih fresh Tinggal ganti nama perusahaannya aja, Mitsugoshi bakalan terlayar kembali Terus Sid juga kaget banget waktu tau kalau Mitsugoshi tuh juga nyetak uang sendiri Bahkan uang cetakan mereka tuh juga udah banyak dipakai sama masyarakat Dan lebih bagus daripada uang resmi sebelumnya Sid jadi ingat kalau dulu tuh dia pernah cerita ke ciwi-ciwi soal masalah perbankan gitu Tapi ya cuma sekilas aja sih Makanya Sid tuh heran banget kok bisa-bisanya tuh cewek-cewek sampe ngebikin bank sendiri bahkan nyadarin uang Terus waktu ngeliat uang resmi yang satunya Sid heran soalnya kualitasnya tuh busuk banget Dah kayak kertas fotokopian aja anjir Nah tiba-tiba Sid punya ide gila nih Sid mutusin buat ngebikin uang palsu dari uang resmi itu Dia langsung nyeritain rencananya itu ke Yukime Dipikirnya rencananya dia tuh udah berlian banget Tapi Yukime ngomong kalau mereka ngemalsuin uang dengan jumlah banyak Maka pihak yang berwerenang bakalan curiga dan pasti akan menanggap mereka Lah iya ya, Shido gak mikirin sampe segitunya Tapi tiba-tiba Yukime mikir jangan-jangan Shido tuh emang maksudnya kayak gitu Kalau skandal uang palsu menyebar Maka masyarakat akan mulai ragu terhadap uang kertas Jadi mereka bakalan pergi ke bank dan menukarnya menjadi emas Nah kalau kita udah tau hal itu lebih dulu Kita bisa mengambil keuntungan dari itu semua Bener-bener rencana yang sempurna katanya si Yukime Lah sebenernya Shido tuh gak mikir sampe segitunya anjir Tapi yaudahlah ikut aja Terus pas lagi makan ramen Shido ngasih makan kucing liar Eh alah ternyata itu si Delta Delta yang udah lama gak ketemu sama Shido langsung ngintilin dia Terus besoknya Shido ngajakin Delta buat berburu bandit Ternyata salah satu bandit itu adalah kakaknya Delta Tapi tetep aja Tuh orang dibunuh sama Delta Lah kok? Walah ternyata papanya Delta tuh ketua suku Yang istrinya tuh banyak banget Bahkan anaknya tuh sampe serigul lebih Jadi ya mati satu mah gak masalah Bos gimana kalau kamu ngalahin ayahku dan jadi ketua suku? Delta bakalan ngasih kamu anak seratus deh Ya elah dasar koceng Walah ternyata kakaknya Delta yang barusan dibantai itu adalah anak buah kepercayainya Shigita Ani Dia langsung marah dan mutusin buat ningkatin kekuatan demi ngelawan Mitsugoshi Wah kayaknya pertarungan mereka bakalan jadi lebih seru nih Nah inilah akhir dari anime KG no Jitsurya Kusa Season 2 Episode 3 dan 4 Wah kira-kira gimana ya kelanjutannya? Penasaran kan? Makanya pentengin terus channel Koceng Rebaan Junior Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain Linknya udah aku taruh di deskripsi Oke deh sekian dulu ya videoku kali ini Semoga bisa menghibur kalian ya Ja, mataneh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya